Intro Halo ya, berjumpa lagi dengan saya Tama Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pendaftaran Untuk uji sertifikasi pada program vokasi SMA Islamic Center Pertama yang harus kalian buka adalah Silahkan kalian membuka browser yang masih memiliki Browser itu berupa Chrome atau bisa Brave, bisa Firefox dan lain sebagainya Kemudian kalian ketik alamat lspcomputer.id seperti ini Kemudian kalian akan masuk ke halaman ini, ke halaman utamanya Oke, kemudian silahkan nanti kalian pilih disini ada register assessment baru Nanti kalian bisa pilih register assessment barunya Silahkan nanti tinggal kalian klik saja register assessment barunya Oke, nanti kalian akan didirect ke halaman ini Baik Nah, di halaman ini nanti silahkan kalian tulis identitasnya Misalkan ini video pertama, kemudian emailnya masukkan email aktif kalian Ya, jangan sampai salah Oke, email aktif Terus kemudian passwordnya 12345678 Sama saja semua ya Seluruh peserta vokasi SMA Islamic Center passwordnya 1-8 Kemudian klik I am not a robot Kemudian silahkan kalian pilih gambar yang sesuai permintaan Yaitu adalah vehicle atau nanti sesuai dengan gambar yang diminta oleh capta ini Oke, verify Oke, sampai terus sampai bisa melakukan proses Oke Nah, nanti kalau sudah berhasil dia akan seperti ini Baru kemudian kita klik daftar anggota Biarkan bereaksi atau biarkan dia loading Oke, sudah Sudah selesai Registrasinya sudah berhasil Oke Langkah berikutnya adalah silahkan kamu membuka Gmail Oke Silahkan buka Gmail kalian masing-masing Menggunakan akun yang tadi sudah kalian masukkan di LSP Maka kalian akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran seperti ini Oke Nah, ini adalah konfirmasi pendaftaran kalian Silahkan aktifasi pengajuan LSP baru Anda Dengan mengklik pendaftaran Nah, ini dia aktifasi pendaftarannya Nanti silahkan kalian klik Oke Nah, nanti kalian akan di-direct ke website-nya LSP Computer Setelah ini Setelah kalian membuat akun pada LSP Computer Kemudian kalian silahkan klik login Oke Silahkan kalian login Terus aktifasi Kemudian langkah selanjutnya adalah Kita login ke dalam website LSP Computer.id Garis miring login Kemudian kita masukkan username kita Yang sudah kita daftarkan tadi Sesuai dengan password yang sudah kalian buat tadi Password yang saya minta tadi adalah password default Yaitu 1-8 Baik Kemudian selanjutnya kita Lakukan proses login Nah, kita akan masuk ke dalam halaman utama dari Profile kita tadi Disini akan muncul nama kita Kemudian Kita lakukan Klik user profile Nah, kita periksa nama kita Kemudian username Kemudian email Kemudian NIK NIK ini bisa kalian lihat di KK Ya 16 digit nomor Ini tidak saya cantumkan Karena NIK saya Kalau dilihat orang berbahaya Kemudian nomor telepon yang kalian gunakan Ini boleh nomor telepon orang tua Selanjutnya adalah nomor handphone kalian Nomor handphone kalian sendiri Kemudian dipilih jenis kelaminnya Kemudian tulis tempat lahir Kemudian pilih tanggal lahirnya Ya Seperti ini Kemudian kebangsaan Marga negara Indonesia Kemudian alamat NIK Kemudian provinsi mana Banten Kota atau kabupaten Tangerang Kalau kota Tangerang pilih kota Tangerang Sedangkan kalau kabupaten Tangerang pilih kabupaten Tangerang Selanjutnya tuliskan kode posnya Oke Sesuai dengan alamat rumah kalian Nah pendidikan Kemudian kalian klik pendidikan SMP atau SMA sederajat Ya Kalau disesuaikan dengan ijasa Berarti kalian sekarang ada di SMP Tapi supaya lebih aman Silahkan kalian memilih SMA atau sederajat saja Pekerjaannya adalah mahasiswa atau pelajar Sudah Kemudian Silahkan upload foto kalian Ya Silahkan kalian pilih foto kalian Nanti kalian upload Terus kemudian kalian klik simpan profile Oke Kalau sudah ada tulisan Update profile berhasil Maka ini sudah selesai Update user profile Kemudian langkah selanjutnya adalah Kalian bisa melihat disini ada list jadwal assessment Ya Ini bisa kalian klik Nanti kalian akan muncul seperti ini Ya jadwal assessment Kalian harus memilih jadwal assessment sesuai yang sudah dibagikan oleh sekolah Tinggal kalian klik nanti Ketik disini OKM Ischen Kemudian kalian cari Baik Kemudian setelah itu kalian akan menemukan disini nama jadwalnya OKM Ischen ruang 1 dan seterusnya Silahkan nanti kalian klik daftar Ini saya contohkan misalkan saya ruang 1 Maka saya klik daftar Kemudian saya akan masuk ke halaman ini Kemudian silahkan nanti klik di bagian data registrasi Ini pilih jenis sertifikasi yaitu sertifikasi baru Kita klik Nah kemudian disini ada lampiran-lampiran yang harus kalian lampirkan Ada fotokopi KTP dan fotokopi ijazah SMP Fotokopi KTP kalau kalian belum memiliki maka cukup menggunakan fotokopi KK kalian Atau cukup hasil scan KK kalian Jadi kalian harus men-scan KK dan men-scan ijazah Oke disini ada gambar folder seperti ini Ada tanda silang ini bisa kita klik Kalau kita klik maka dia akan muncul seperti ini Upload perseratan Yang pertama tadi adalah KTP Maka kita ketik fotokopi kartu keluarga Kemudian kita pilih dokumennya Oke saya sudah siapkan disini Kita pen Sudah 100% baru kita simpel Oke dia sudah berubah iconnya Ya tadinya silang seperti yang ada di bawah Oke terus yang kedua adalah fotokopi ijazah Atau scan ijazah ini bisa kita klik nanti Untuk yang nomor 2 untuk ijazah bisa kita klik Kita klik sama seperti tadi Foto copy ijazah SMP kalau kalian Kalau saya S1 Maka nanti kita pilih dokumen Kemudian ijazah yang sudah di scan Dalam bentuk pdf Kita open Oke tunggu sampai 100% baru kita simpan Baik dua-duanya sudah berubah Tandanya Oke Kemudian rincian bukti pelatihan pengalaman kerja ini tidak perlu di upload Kemudian kalian ke APL02 ini Kalian nanti cukup klik kompeten semua Ini yang ada tandanya ini Jadi ada tutup tidak kompeten semua atau kompeten semua Atau bisa juga kalian baca dulu pertanyaannya satu persatu Setelah itu nanti bisa kalian Pilih Kalau merasa bisa klik kompeten Atau langsung klik kompeten semua juga tidak apa-apa Oke sama ini pertanyaan yang kedua juga Sama Kompeten semua Proses Selanjutnya pertanyaan ketiga Kita klik kompeten semua Akan muncul peringatan seperti ini Kita klik proses Berikutnya juga sama Ini juga pertanyaan keempat Kompeten semua Akan muncul seperti ini Proses Kemudian berikutnya juga sama Proses juga Kemudian disini ada pertanyaan berikutnya Kompeten semua Kemudian proses Sudah pastikan semua hijaunya sudah berada di K Kalau dia sudah berada di K semua Berarti sudah selesai Langkah selanjutnya adalah Kalian langsung mengklik proses registrasi Oke Klik proses registrasi Nah Maka Kalian Sudah Masuk ke dalam Data registrasi Sertifikasi Di LSP Di LSP Komputer Tutorial bagaimana cara Mendaftar Ujian sertifikasi pada LSP Komputer Untuk siswa SMA Islamic Center Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sertifikasi 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 Terima kasih.